Intro Baru-baru ini, G20 di Indonesia menjadi sorotan dunia. Hal itu, lantaran Indonesia tak mau mengeluarkan Rusia dari G20. Lantas, apa alasan Indonesia tak mengeluarkan Rusia? Indonesia mendadak mendapat teganan dari barat. Tekanan tersebut datang untuk mengeluarkan Rusia dari G20 di Indonesia. Indonesia mengaku harus berhati-hati dalam melakukan tindakan. Sementara AS mengaku tidak akan berpartisipasi jika Rusia bergabung. Rusia sendiri telah dikeluarkan dari pertemuan sebelumnya, seperti G8 dan G7, atas pencaplokan Crimea tahun 2014. Sedangkan Indonesia masih bersikap netral dan mengizinkan Rusia hadir pada G20. Hal ini membuat media Australia ABC News sempat menyoroti hubungan Indonesia dengan Rusia. Pada masa Uni Soviet, negara itu memiliki hubungan dekat dengan Indonesia. Hubungan Indonesia-Uni Soviet berkembang sejak 1950-an. Uni Soviet menjadi negara yang mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota PBB. Indonesia juga menerima pinjaman untuk membangun stadion untuk menjadi tuan rumah Asian Camp 1962. Bahkan, Indonesia mencapai kesepakatan berbagai senjata militer dengan Uni Soviet di masa lalu. Di antaranya adalah helikopter, kapal selam, rudal, dan pesawat dari Uni Soviet pada tahun 1961. Uni Soviet juga membantu Indonesia dalam operasi Trikora untuk merebut wilayah Irian Parat dari Belanda. Tak heran, sebagian besar rakyat Indonesia disebut memiliki simpati dan dukungan pada Rusia secara online. Selain itu, sikap sebagian besar orang Indonesia yang anti-barat disinyalir menjadi penyebabnya. Analis menyebut, disinformasi dan persepsi kemunafikan AS telah mempengaruhi pandangan orang Indonesia pada Parat. Itulah beberapa hal mengenai hubungan Indonesia dan Uni Soviet. Bagaimana menurut Anda dengan beberapa fakta tersebut? Tonton terus video di channel Intisari untuk melihat video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!